PC-nya Septyana Iya Bu Ya, nanti Septyana membantu ya Yang presentasi hari ini sudah siap Sudah Bu Ya, ya, penada Silahkan dinyalakan dulu kameranya Kita absen dulu ya Udah 37 peserta Putri Hana, saya jadikan kokos juga Bantu Septyana Nanti kalau ada yang berisik tinggal di mute Terus Pak Riza juga ya Samsul Fala juga Oke, Alvin pakai laptop atau pakai HP nih? HP Bu Tapi bisa ada background gitu ya Oke, HP Sepat, ikan gabus Cakep gitu Makin cepat, makin bagus Yuk dibuka dulu kameranya Khotibul Dari Wahyu Adi Bekus Pancawijaya Faisal Nukman Abdul Aziz Anggi Kurniawan Helen Ferry Aisyah Nurul Faradillah Hamidah Ferry Ini ada dua layar Dui Dui Hospital Anggi Indrianti Rafi Kok sudah Nganggu Partai Rizky tuh Backgroundnya Partai Pendukung PDSJT Ibu Ya Selah Rasa Sepanang Rasa Sepanang Santai Ya Malah Kayak Kejadian yang kemarin Nanti aja Rasa Bermusuhan Ya Yang lain Tak tinggal ya Wahyu Dismo Khotibul Zahra Aisyah Faradillah Yuk Dewi Sinta Ferry Fiki Rafid Udah ya Saya hitung Satu Dua Tiga Terserah Kamih Gaya Anggung Ini Anggung Ini Terserah Oke Saya hitung ya Satu Dua Tiga Lihat ke kamera Lagi Yang layar berikutnya Satu Dua Tiga Lelah Ayo Ayo Ganteng Ganteng Sudah Ada 44 Anak Hari ini Sama Bumiga Berarti 43 Jadi Sepenuhnya Waktu saya Serahkan Ke Setiana Mudah-mudahan Hari ini Bisa Afektif Aktif Di teman-teman Semua Nanti Dicatat ya Setiananya Seperti Biasa Posisi Stand by Oling Boleh Off game Tapi yang presentasi Usahakan On game Terima kasih Baik Assalamualaikum Bisa langsung dimulai Ya Boleh Ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami dari Kelompok 4 Metode Penelitian 6D Akan Berpresentasi Pada malam ini Kelompok 4 Yaitu Anggotanya Ada Satu Putri Nasi Hatul Hana NPM 2067 0086 Danang Khoirul Umam NPM 20 670105 Tiga Ahmad Haidar 20 670153 Empat Fenanda Tristiaji 21670017 5 Siamsulvalah 21670043 Baiklah Langsung saja kita ke materinya Yang pertama Rencana Survive Satu Definisikan Survive Objektif Buat daftar Pertanyaan Kunci yang ingin Anda Jawab Dalam kurung Gunakan data map Sebagai panduan Dan tentukan Ukuran sampel Dua Identifikasi Audience Tentukan Audience Yang ingin Disurvive Dengan Pertimbangan Profile Responden Tentukan Sample Pool Dan Teknik Sampling Tiga Tentukan Format Survive Seperti Jenis Pertanyaan Dalam Kurung Terbuka Atau Tertutup Channel Yang digunakan Untuk Melakukan Survive Dalam Burung Website Base Email Sosial Media Paper Dan Lama Waktu Survive Dan Survive Platform Seperti Google Form Email List Dan Menyewa Vendor Struktur Survive Suatu Survive Yang baik Meliputi Elemen Berikut Introduction Rupa Dua Atau Tiga Baris Kalimat Yang Menjelaskan Tujuan Survive Dan Panjang Survive Screening Question Jika Anda Bekerja Dengan Suatu Populasi Yang Besar Pertanyaan Scanning Untuk Memastikan Responden Adalah Quali V Sesuai Dengan Profil Yang Diinginkan Kemudian Your Mind Question Merupakan Pertanyaan Pertanyaan Yang Diturunkan Dari Pertanyaan Penelitian Anda Organisasikan Pertanyaan Dari Konsep Yang Luas Menuju Kepada Lebih Spesifik Segitiga Terbalik Pastikan Pertanyaan Jelas Lengkap Dan Terkonsentrasi Pada Maksud Dan Tujuan Survive Selanjutnya Closing Demographic Question Walaupun Jika Screening Tidak Diperlukan Mengumpulkan Data Demographic Dari Responden Dapat Meningkatkan Pandangan Anda Terkait Dengan Segmen Responden Kemudian Conclusion Akhirnya Tutup Survive Anda Dengan Ucapan Terima Kasih Kepada Responden Atas Waktu Dan Partisipasi Dan Berikan Kompensasi Rupa Uang Atau Kesempatan Untuk Mendapatkan Hasil Dari Penelitian Membuat Pertanyaan Survive Variasi Pertanyaan Dapat Dikategorikan Sebagai Berikut Satu Open Ended Question Dengan Karakteristik Respon Bebas Efektif Untuk Mendapat Respon Kreatif Dan Viewpoint Yang Tidak Dibatasi Dua Multiple Question Mengharuskan Responden Memilih Jawaban Dari Daftar Pilihan Rupa Single Select Atau Multi Select Respond Didesain ME CE Atau Mutuali Eksklusif Collective Veli Ekshaustif Tiga Scaled Question Pertanyaan Terskala Membutuhkan Respondent Untuk Memilih Jawaban Dari Range Nilai Seperti Unsatisfied Neural Dan Satisfield Atau Dengan Skala Tertentu Dari Satu Sampai Sepuluh Empat Range Question Adalah Memaksa Respondent Untuk Memilih Suatu Himpunan Dari Opsi Yang Sama Atau Paralel Hal Yang Harus Dindari Satu Leading Question Respondent Terpengaruh Oleh Frasa Pertanyaan Pemilihan Kata Dan Urutan Pilihan Jika Respondent Mendeteksi Anda Mengharapkan Jawaban Tertentu Mereka Mungkin Menyelesaikan Jawaban Mereka Seperti Leading Question Apakah Anda Percaya Bahwa Orang Harus Membeli Produk Impor Ketika Hal Ini Menyebabkan Tenaga Kerja Lokal Kehilangan Kerjaan Lalu Improved Question Apakah Anda Percaya Bahwa Orang Harus Membeli Produk Impor Kedua Asumtive Question Pertanyaan Yang Membuat Asumsi Bahwa Respondent Anda Melihat Atau Memiliki Pengalaman Tertentu Contohnya Asumtive Question Apakah Nama Binatang Kesayangan Anda Yang Pertama Kedua Improved Question Apakah Anda Memiliki Binatang Kesayangan Sekarang Atau Sebelumnya Jika Jika Apa Apa Nama Binatang Kesayangan Anda Yang Pertama Yang Ketiga Double Barrel Question Pertanyaan Yang Memaksa Responden Menjawab Dua Pertanyaan Berbeda Sekaligus Tanpa Mengetahui Kaitan Jawaban Dengan Dua Pertanyaan Tersebut Contohnya Double Barrel Question Apakah Anda Mendapatkan Bahwa Financial Planning Berguna Dan Menyenangkan Kemudian Improved Question Dengan Suatu Skala 1-5 Dimana 1 Adalah Tidak Bermanfaat Sama Sekali Dan 5 Adalah Sangat Bermanfaat Sebenarnya Bermanfaatnya Financial Planning Menurut Anda Atau Ulangi Pertanyaan Yang Sama Untuk Menyenangkan Yang Keempat Non-Mitch Respond Option Respond Anda Harus Mutuali Exclusive Dan Collectively Exhocated Yang Dikenal Juga Sebagai Mitch Dengan Kata Lain Tidak Ada Dua Opsi Pilihan Yang Overlap Dan Harus Ada Opsi Yang Mencukupi Untuk Memiliki Pandangan Atau Pengalaman Respondent Non-Mitch Respond Option Silahkan Spill Rank Umur Anda Pilih 18 Tahun Kebawah 18 Sampai 25 25 Sampai 30 30 Sampai 40 Di Atas 40 Impro Respond Option 18 Tahun Kebawah 19 Sampai 25 26 Sampai 30 31 Sampai 40 Di Atas 40 Lima Complex Link Jaga Bahasa Anda Sederhana Dan Langsung Gunakan Kata Yang Dapat Diakses Oleh Siapa Saja Dan Hindari Menggunakan Istilah Teknis Yang Mana Bermirsa Anda Tidak Familiar Complex Question Apakah Paket Telekomunikasi Anda Meliputi Perangkat Mobil Mencakup Data Approve Question Apakah Paket Telepon Seluler Anda Mencakup Data Kata Kecukupan data pengamatan yang dalam hal ini adalah bukan jumlah kuisioner seperti pengamatan tinggi masyawa Universitas Begiri Semarang yang bersifat eksperimen. Sini ada contoh rumusnya ya bisa dilihat jika N lebih dari N maka sampai mencukupi N jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan tingkat percayaan dalam pengamatan S derajat ketelitian dalam pengamatan 1 sampai tingkat kepercayaan. XI data pengamatan yang telah digunakan dilakukan N jumlah data pengamatan yang sudah dilakukan. Jika tingkat keyakinan 99% maka K sama dengan 2,85 dan S 1 sampai 99% sama dengan 1%. Jika tingkat keyakinan 95% maka K sama dengan 1,96 dan S 1 sampai 95% sama dengan 5%. Jika tingkat keyakinan 68% maka K Atau keseluruhan. Contoh penentuan K per S disandarkan bahwa jika Anda yakin data yang sudah kumpulkan itu sebesar 99% artinya data tersebut Anda sangat yakin kebenarannya. Ketelitiannya sehingga Anda akan menggunakan K sama dengan 99% sama dengan 3 sehingga error yang ditimbulkan hanyalah 1%. Artinya Anda memakai S sama dengan 1% K sama dengan 99% plus 5 sama dengan 1% maka 100%. Misalnya Anda kurang yakin dengan data Anda mungkin ketika Anda mengambil data dan mengantuk dan responden Anda kurang mengerti penjelasan Anda maka bisa saja error Anda sebesar S sama dengan 5% sehingga K sama dengan 95%. Kemudian jika N lebih dari N keseluruhan maka dapat dinyatakan bahwa data sudah cukup untuk menjadi sampel. Melakukan uji kecukupan data dengan memakai jumlah data catat. Di situ ada gambarnya ya. N sama dengan jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan. Z, Z table nombang yang berhubungan dengan tingkat ketelitian. V sama dengan persentase kuisioner layak. P sama dengan total kuisioner kurang ini total kuisioner catat atau total kuisioner. V, persentase kuisioner catat V sama dengan 1 kurang V. F, persentase kolongat ketelitian. Contoh, ketika mengumpulkan kuisioner secara acak ternyata ada beberapa kuisioner yang butir pertanyaannya belum dijawab oleh responden atau terlewati maka kondisi tersebut bisa dibilang catat atau bisa jadi 50 kuisioner. Di sebar ternyata yang balik ke kita cuma 48. Dua kuisioner yang belum kita terima itu juga bisa dikatakan catat misalnya catat 2. Maka P sama dengan 50 minus 2 atau 50 sama dengan 0,9 sehingga Q 1 minus V sama dengan 1 minus 0,9 dengan Z 5%, table Z 1,64 dan E 5%. Maka N41,31 karena responden 50 sehingga 50 lebih dari 41,31 maka jumlah sampel diterima atau mencukupi. Oke, bisa dilanjut. Terima kasih. Putri, suaranya enggak jelas. Gimana teman-teman masih ini enggak? Boleh kasih kurang jelas ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bukan tembuk. Hah? Ini masih kurang jelas, Bu. Iya, kayak chipmunk. Atau coba kamu suaranya pakai HP coba. Kok ini pakai HP? Ini untuk kamera, yang HP untuk suara coba. Mungkin lebih jelas. Sebentar ya, teman-teman ya. Kalau ini jelas enggak, Bu? Ya, sekarang udah jelas. Aku ulang ya. Ya, ya, ulang. Slovene formula digunakan untuk menghitung ukuran atau jumlah sampel dengan jumlah populasi N dan error E. Ini adalah teknik random sampling untuk mengetahui jumlah sampel. Banyak digunakan jika pertanyaan yang diajukan bersifat kategorikal. Rumusnya, N sama dengan N besar per 1 plus N besar E kuadrat. Contoh, populasi orang kaya berjumlah N sama dengan 40 dan error yang diharapkan misalnya 1% dan 5%. Maka, N sama dengan 40 per 1 plus 40 kali 0,01 kuadrat sama dengan 39,84. N sama dengan 40 per 1 plus 40 kali 0,05 kuadrat sama dengan 36,36. Artinya, bahwa jika error yang diharapkan hanya 1%, maka Anda hanya butuh 39,8 atau 40 questioner. Dan jika error yang diharapkan hanya 5%, maka Anda hanya membutuhkan 37 questioner saja. Jika N besar lebih besar dari N kecil, maka data dikatakan cukup. Selain menggunakan slovin formula, untuk menghitung jumlah atau ukuran sampel, kita juga dapat menggunakan tabel kreasi. Perbedaannya dengan slovin formula yaitu jika slovin masih memberi kebebasan untuk menentukan batas kesalahan atau errornya, tetapi dalam tabel kreasi ini kita diberi batas kesalahannya yaitu 5%. PPT-nya bisa dilanjutkan. Selanjutnya, memasuki bab ke-8, yaitu mengenai sistem life cycle dan sistem development life cycle. Sistem life cycle atau SLJ, suatu sistem memiliki hidup saat sistem diadakan, digunakan, dan dibusnahkan atau ketika tidak digunakan lagi sesuai dengan tujuannya. Developing information system, metodologi pengembangan sistem merupakan standar proses yang terorganisasi terdiri dari 1. perencanaan, 2. analisa, 3. desain, 4. implementasi, dan 5. yaitu perawatan. Produk dari tahapan SDLC, yang pertama yaitu tahapan planning, produk output dan atau deliverables-nya yaitu prioritas dari sistem dan proyek, suatu arsitektur dari data, network, dan pemilihan headwear, dan manajemen SI adalah hasil dari sistem terkait. Langkah detail atau rencana kerja untuk proyek, spesifikasi dari lingkup sistem dan perencanaan rekruitment sistem tingkat tinggi atau fitur-fitur, penugasan dari anggota tim dan sumber daya lainnya, justifikasi bisnis atau business case. Yang kedua, tahapan analisis, keterangan dari sistem saat ini, dan di mana masalah serta kesempatan dengan rekomendasi untuk bagaimana memperbaikinya, meningkatkan, atau mengganti sistem lama, penjelasan dari sistem alternatif, dan justifikasi dari pemilihan alternatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rakan kelompok saya. Yang ketiga, tentang desain. Fungsional rinsian dari spesifikasi dari seluruh elemen-elemen sistem atau data proses input dan output. Teknikal, spesifikasi detail dari seluruh elemen sistem atau program, file, network, sistem, software, dan lain-lain. Selanjutnya, implementation. Coding, dokumentasi, prosedur, prosedur training, dan support. Yang kelima, ada maintenance. Relapse versi baru dari software terkait dengan update kepada dokumentasi, training, dan support. Next. Di sini ada gambar mengenai head of the system development process. Yaitu yang pertama ada training ke analis, terus desain, implementation, dan maintenance. Next. Metodologi pengembangan sistem informasi, metode waterfall. Pertama, merupakan pendekatan tradisional. Yang kedua, one big project. Yang ketiga, fase yang lain dimulai setelah fase sebelumnya selesai, sequential process. Yang keempat, tanpa backtracking dan looping. Atau segala rekrutmen harus ditanyakan dengan jelas. Cocok untuk situasi di mana perubahan adalah tidak memungkinkan. Terus ada internal. Itu planning, keanalis, desain, implementation, dan kemaintains. Next. Selanjutnya, tentang metodologi pengembangan sistem informasi, alternatif terhadap tradisional waterfall. Yang pertama ada prototyping. Merupakan proses pengembangan bersifat iteratif. Rekrutmen dengan cepat dikonversi menjadi suatu sistem yang bekerja. Sistem direvisi secara terus menerus, terus, dan kolaborasi erat antara user dan analis. Next. Selanjutnya, metodologi pengembangan sistem informasi prototyping. Sering digunakan pada fase analisa pada DLC. Pada DLC tradisional untuk mempercepat development untuk menghasilkan model, untuk menghasilkan model prototyping yang dapat digunakan tanpa analisa dan design yang detail. Kalau TIP dapat menggunakan spreadsheet maupun MS Access. Yang kedua ada rapid application development atau RAD. Metodologi untuk mengurangi waktu perencangan dan implementasi. Cast tool dan join application design atau JAD. Next. Yang ketiga ada agil metodologis, extreme programming. Pendek, siklus pengembangan persifat incremental. Otomatis tes, otomatisasi tes, tim pengembangan two-person atau bad programming. Coding dan testing dioperasikan secara bersamaan. Keuntungan yaitu komunikasi antar developer, produktivitas tingkat tinggi, coding berkualitas tinggi. Next. Metodologi pengembangan sistem informasi. Object-oriented analysis and design. Menekankan pada objek dari pada data atau proses. Objek suatu struktur, enkapsulasi atribut-atribut dan perilaku dari suatu entitas dunia nyata. Kelas objek suatu pengelompokan logika dari objek-objek yang berbagi atribut-atribut dan perilaku yang sama. In her tense. Atau pengaturan hirarki dari kelas-kelas yang memperbolehkan sub-sub-kelas untuk mewarisi properti dan metode dari superkelas. Selanjutnya, pemilihan metodologi. Metodologi waterfall. Ketika sistem yang telah dikembangkan dan dikomentasikan dengan SDLC. Penting untuk mendokumentasi pada setiap langkah. Manajemen merasa lebih cocok dan aman menggunakan SDLC. Sumber daya dan waktu tersedia untuk menyelesaikan semua tahapan SDLC. Komunikasi mengenai bagaimana sistem bekerja adalah penting. Selanjutnya, metode angel. Aplikasi perlu dikembangkan dengan cepat untuk respon terhadap lingkungan yang dinamis. Suatu tindakan penyelamatan, sistem mengalami kegagalan dan tidak ada waktu untuk mencari apa yang terjadi. Pelanggan puas dengan pengembangan inter-metal. Eklusif dan analis setuju dengan prinsip metodologi angel. Lanjut. Metodologi OOP. Ketika permasalahan telah dimodalkan sebagai kelas organisasi mendukung pembelajaran UML, sistem dapat ditambah secara berkala satu sistem setiap waktu. Pemakaian kembali software yang ditulis sebelumnya dimungkinkan. Adalah dapat diterima untuk menyelesaikan masalah yang sulit terlebih dahulu. Next. Persamaan antar metodologi. Walaupun masing-masing metodologi kelihatannya berbeda, tetapi persamaannya adalah satu, analis perlu memahami cara kerja organisasi terlebih dahulu. Kedua, tim proyek perlu membuat anggaran dan jadwal dan membuat proposal proyek. Ketiga, perlu dilakukan proses interview dan pengumpulan data dengan pensioner dan contoh-contoh dokumen dan laporan untuk mengetahui bagaimana transaksi bisnis berjalan. Next. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk sesi tanya-jawab, silakan bagi yang mau bertanya, bisa langsung bertanya atau menuliskan pertanyaannya di kolom obrolan. Terima kasih. 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 metode apa yang paling efektif dan efisien digunakan terima kasih baik terima kasih Mbak Farsila izin bertanya dong untuk kelompok silahkan kan di buku kan ada dua metode metode waterfall sebentar Kak bisa perkenalkan dulu nama dan NPM nama saya Fariza Madan dari kelompok 7 NPM 206-788 ini kan di buku ada dua metode satu itu metode waterfall terus ada metode prototyping kelebihan nama kekurangan metode waterfall sama metode prototyping apa ya baik terima kasih Kak saya tambung dulu pertanyaannya ya siap oke saya disini akan menjawab dari pertanyaan Kak Pancawijaya Sumak Mingrat apa risiko yang dihadapi jika pelaksanaan pembuatan proyek sistem informasi tidak mengikuti tahapan SDLC pembuatan proyek sistem informasi tidak mengikuti tahapan tersebut maka proyek sistem informasi tersebut kemungkinan terdapat beberapa kekurangan dan kegagalan sistem tersebut untuk berjalan sesuai dengan yang diinginkan semakin kecil satu-satunya solusi adalah dengan melaksanakan metodologi SDLC tersebut dengan baik atau bahkan dapat berinfo proviasi menggunakan metodologi tersebut apakah bisa diterima Kak untuk Kapancawijaya apakah jawabannya bisa diterima iya Kak bisa oke terima kasih sudah berapa pertanyaan oke empat tuh empat empat ya hari ini materinya lebih susah ya dari yang kemarin jadi kita membahas tentang beberapa metode yang biasanya dipakai untuk penelitian informasi nah ada waterfall ada update development nah bedanya waterfall itu biasanya misalnya kita buat software gitu ya untuk konsumen kita kita buat sampai hampir jadi dulu boleh ditanyakan ke konsumen ini baik belum sudah oke belum terus ini kalau misalnya ada revisi tadi dilakukan setelah itu selesai gitu nah kalau rapi berarti belum hampir selesai tapi sedikit-sedikit tanya ke konsumen bedanya itu jadi bisa berkali-kali yang kelompok empat apakah ada yang perlu ditanyakan ke pemiga waterfall itu masuk SDLC ya metode pengembangannya ini materi ini sangat penting besok kalau dipakai untuk penulisan di bab tiga skripsi gitu ya nah buku ini makanya penting sekali untuk menjadi panduan kamu saat besok kamu menulis skripsi mungkin kalau sekarang semester empat belum ya tapi nanti kalau sudah saatnya kamu masih buka-buka oh metodenya apa ya terus kalau di buku itu yang ditulis di sana baru yang simple yang sederhana masih banyak metode-metode yang lain di luar sana kalau bisa cari di internet kamu boleh ngobak bototak itu seperti apa terus ngobak penggunaan ekstrim program itu seperti apa nanti akan ada saatnya kamu belajar tentang masyarakat pemrogram yang seperti itu bapak-bapak cukup cukup bu bisa di stop share terima kasih teman-teman kelompok empat hari ini yang sudah melakukan presentasi dan teman-teman yang sudah bertanya saya pilih silakan dipercayakan omituk yang mendapat poin hari ini yang dapat poin hari ini hari malam ini yaitu 1. Faridah Amadan 2. Pancawijaya 3. Faridah Ayu yang keempat Sarul Adrianto oke ada yang belum disebut semuanya sudah ya ya baik terima kasih semuanya Bumika mohon maaf untuk segala kekeluarangan kemudian selamat melanjutkan aktivitasnya kembali atau mau yang ketiduran juga boleh mau makan lagi ya boleh mau makan mie instan kita enak ya dingin gak sejarian kita ketemu lagi minggu depan untuk presentasi kelompok lima gitu ya nanti pas lebaran kamu boleh nambah libur gak apa-apa tapi jangan lama-lama ya kan cuti bersamanya kan mulai 19 nah kita bisa skip itu satu minggu disitu atau dua minggu ya gak apa-apa sih dua minggu karena nanti masih ujung-ujung atau belum kembali ke kos-kosan gitu ya tapi artinya gini kita maksimalkan sampai minggu depan setelah itu libur nah kenapa kok yang minggu kemarin tetap awal puasa kita tetap masuk ya karena itu soalnya ini lebaran kan biasanya pada gak mau kuliah gitu ya nah terus nanti UTS itu bulan Mei UTS nya adalah seperti yang kita sepakati hanya mengupload powerpoint gitu ya oke tidak ada perubahan yang nanti sistem-sistem UTS dan UAS sejauh ini gitu dulu yang Bumega bisa sampaikan mudah-mudahan puas tetap bersemangat menjalankan puasa dan gak mukah ya puasa meduk ya malu badannya besar tapi puasanya gak kuatkan malu saya akhiri wabilahi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu minggu depan waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi